Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barat dan jasa. Ekonomi sangatlah penting sebagai pokok yang tidak akan pernah lepas dari sendi kehidupan manusia. Terima kasih telah menonton! Tahun 2019, perekonomian Indonesia tumbuh melambat, hanya 5,02 persen. Tantangan tahun ini tak lebih mudah karena imbas virus corona di beberapa negara, membuat roda ekonomi dunia berputar lebih pelan lagi. 2019 menjadi tahun menantang bagi Indonesia. Pejolak asing disertai dengan dinamika pesta demokrasi menahan laju ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat, perekonomian Indonesia 2019 hanya mampu tumbuh 5,02 persen. Pertumbuhan paling rendah dalam 4 tahun terakhir. Tantangan ke depan tak lebih mudah saat imbas merebaknya virus corona di beberapa negara bakal terasa pada kuartal pertama. Imbas virus corona menahan geliat ekonomi dunia. Tentunya ini membuat Indonesia kesulitan memacu ekspor dan memanfaatkan impor. Tahun lalu saja, baik ekspor maupun impor barang dan jasa masing-masing terkontraksi 0,87 persen dan 7,69 persen. Sektor pariwisata pun tak luput dari pengaruh virus corona. Sekali lagi, Indonesia tak beranjak dari kisaran pertumbuhan ekonomi 5 persen. Tahun ini, pemerintah kembali menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,3 persen. Putri Oktaviani, Sultani Kompas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Dewan Juri Festival Ridhato Kartini Peduli Ekonomi Tahun 2021 serta KPPT Jawa Tengah Puji syukur kecilan Allah SWT atas simpang rahmat dan taufiknya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga pandemi segera berakhir. Perkenalkan, nama saya Asifa Poyurwisa, kelas 11-54 dari SMA Negeri 1 Peganduan Kendal, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bidator dengan topik kian ekonomi di masa pandemi. Hadirin yang terhormat, kian ekonomi di masa pandemi. Menjadi topik unik dan hangat yang kita perlu bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum itu kita perlu tahu bahwa istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunan, yaitu oikos yang berarti rumah tangga, keluarga. Serta nomos yang berarti aturan, peraturan, hukum. Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Ekonomi sangatlah penting, sebagai helpokok yang tidak akan pernah lepas dari sendi kehidupan manusia. Hadirin yang saya hormati. Dilansir dari tribun solo.com, virus corona akhirnya masuk di Indonesia. Setelah pertama kali virus ini muncul pada Desember 2019. Pengumuman dari pemerintah bahkan langsung disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi Jodok. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin menurun. Banyak pengacara di mana-mana. Hadirin yang berbahagia. Pengacara di sini bukanlah pengacara yang mengurusi masalah hukum. Tetapi kependekan dari pengangguran banyak acara. Jakarta 16 Desember 2020. Secara historis, profil pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1960. Mendemonstrasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pernah tiga kali mengalami pertumbuhan negatif. yakni pada tahun 1962-1963, tahun 1997-1998, dan yang baru waktu ini pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Hadirin yang berbahagia. Tahun 1962, pendapatan perkapitan Indonesia secara signifikan mengalami penurunan. Karena pemerintah dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar hutang dan menandai proyek-proyek mewah seperti pembangunan bonas. Tahun 1997, pasca krisis keuangan Asia, Asian Financial Crisis atau AFC, Indonesia, memerlukan waktu 4 tahun namanya untuk kembali ke Produk Domestik Besaran Hutu atau PDB. Dan pada tahun 2020 hingga sekarang, Indonesia mengalami krisis ekonomi akibat pandemi yang terjadi, yaitu akibat maksudnya virus COVID-19 di Indonesia. Hadirin yang terhormat. Lalu bagaimana cara kita untuk memulihkan perekonomian Indonesia? Bapak Presiden Jokowi Jodoh menyampaikan arahannya pada rapat koordinasi nasional. Pengendalian inflasi nasional. Di Jakarta, Kamis 22 Oktober 2020 menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa pandemi menjadi perhatian penuh pemerintah. Pemerintah berusaha mempercepat pertumbuhan ekonomi dan dukungan terhadap daya beli masyarakat melalui pengeluaran sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, serta menangah atau UMKM. Apakah kita sebagai masyarakat Indonesia dapat mendukung Bapak Presiden Jokowi Jodoh dalam memulihkan perekonomian Indonesia? Ya, tentu dapat dengan menggalakan program sempakat yang telah dirilis pada tahun 2018 atas kerjasama Kementerian PPN Ako Bapak Nas dengan pemerintah Australia melalui kompak dan bank dunia. Sepakat atau sistem perencanaan penganggaran pengantauan evaluasi dan analisis kemiskinan terpadu merupakan perangkat analisis yang digunakan untuk menghasilkan bukti empiris agar kebijakan pengantasan kemiskinan dapat tepat sasaran dan tepat guna. melalui sepakat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menganalisis data kemiskinan sebagai perencanaan dan penganggaran pembangunan yang lebih prokur sebagai langkah mitigasi ekonomi di masa pandemi. hadirin yang terlalu hormat, mungkin anda memiliki gelar, mungkin anda telah meraih setiap anda dan mungkin anda memiliki kekayaan yang merimpah ruah. tetapi di luar sana masih banyak pengacara yang harus mengaisi kehidupan ekonominya supaya dapat makan. Oleh karena itu, saya tegaskan sekali lagi, marilah kita baru membaru dalam menyaksikan program sepakat yang telah dirilis pemerintah supaya dapat tercipta sekolah usaha mikro, kecil, serta menengah atau NKM sehingga tidak terjadi pengangguran banyak acara di berbagai penjuru daerah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan apabila ada tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan di hati Dewan Juli. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.